Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobatil Far Hari ini kita mau memperlihatkan bagaimana cara pembuatan lubang biofori untuk tanaman Atau pohon durian yang baik dan benar Nah disini kita sudah berada di lahan pertanian Ini kobun pertanian durian milik Bosoa Nah ada pun durian yang kita budidakan Jenis durian yang kita budidayakan yaitu Ini kita tanam jenis durian montong ya teman-teman Eh luar biasa ini Kita sudah hampir panen Nah disini sudah ada rekan-rekan saya yang akan membuat lubang biofori Nah sebelumnya teman-teman kita akan jelaskan terlebih dahulu Apa fungsi dari lubang biofori Nah fungsi dari lubang biofori ini teman-teman Untuk mengoptimalkan ketika kita memberikan pupuk atau menyuplai air Agar dapat langsung diserap oleh akar dari pohon durian Jadi kita ulangi lagi untuk mengoptimalkan ketika kita memberikan pupuk atau menyuplai air Ini bisa langsung terserap oleh akar durian Oke kita akan contohkan bagaimana cara pembuatannya Nah cara pembuatannya yaitu Ini kita gunakan pipa 4 inci Ini kita gunakan pipa 4 inci Dengan panjang 40 cm Ini kita gunakan panjang 40 cm Nah nantinya kita akan benamkan 30 cm ke dalam lubang Dan kita sisakan 10 cm untuk sisanya Nah ini kita sedang buat Disini kita juga buat garis lubang Ini harusnya kita pakai Apa ya istilahnya kita buat lubang besar Pakai panas dari apa Besi biar lubangnya besar Tapi kita pakai alternatif lain Tinggal kita gergaji Biar nanti ketika kita benamkan airnya juga bisa keluar dari lubang tersebut Oke kita kembali lagi Nah nantinya kita akan buat lubang sedalam 30 cm 30 cm Kita akan benamkan pipanya sedalam 30 cm Dan kita sisakan ini 10 cm Oke Nah kemudian teman-teman Untuk lubang biofori kita buat ke 4 sisi ya teman-teman Ini ke 1, 2, 3, 4 Nah ini kita buat 4 sisi Sebenarnya ini kemarin sudah ada Cuman rusak dan tertimbun oleh tanah Makanya kita buat baru Nah seperti ini ya teman-teman Kita buat lubang dengan kedalaman kurang lebih 30 cm Jadi pipa 4 inci yang tadi itu kita benamkan sedalam 30 cm Dan kita sisakan 10 cm Teman-teman bisa lihat hasil dari percontohan pengumpukan menggunakan pipa biofori Jadi sebenarnya ini secara umum Untuk petani-petani durian Saya yakin ini tahu Nah kita pakai teknik Memakai lubang biofori Nah nantinya disini kita akan Berikan pupuk Kita masukkan pupuk ke dalam sini Ataupun ketika kita ingin menyuplai air Kita masukkan airnya ke dalam lubang tersebut Oke teman-teman mungkin segitu saja video kali ini Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang berguridaya durian Ini teman-teman silahkan bisa dicontohkan Oke teman-teman semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk pantau dan support terus channel kita Channel Milfar ID Media Edukasi Informasi dan Bisnis Pertanian Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan kita akan buat video-video menarik lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya